Intro Ayo Dima! Ayo Dima! Ayo Dima! Ayo Dima! RIPDA M. Dimas Pratama, anggota kepolisian yang bertugas di SPN Selawah Polda Aceh, berhasil meraih prestasi gemilang dalam ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumut 2024. Ia sukses menyabet medali emas pada cabang olahraga kuras plus 81 putra. Dalam pertandingan final yang digular di Aceh, Dimas menunjukkan penampuan luar biasa dengan mengalahkan lawan-lawan tangguh dari berbagai daerah. Dengan teknik yang kuat, kecepatan yang terlatih, dan strategi yang matang, ia berhasil mendominasi pertarungan dan memastikan kemenangan untuk meraih medali emas. Keberhasilan ini bukan hanya membanggakan institusi kepolisian, tetapi juga membuktikan dedikasi dan kerja keras Dimas dalam mengasah kemampuan bela diri. Selain bertugas sebagai abdi negara, Dimas mampu mengukir prestasi di kancah olahraga nasional, membuktikan bahwa semangat tantang menyerah dan disiplin tinggi bisa membuahkan hasil yang luar biasa. Assalamualaikum Sobat Polri, hari ini Bribtu Riva sedang bersama dengan Bribda Ebn Dimas Pratama, personil SPN Polda Aceh peraih medali emas pada cabang olahraga kuras. Hari ini kita akan berbincang sedikit dengan Bribda Dimas seperti apa persiapannya dalam menghadapi PON ke-21 ini. Bribda Dimas mungkin dapat dijelaskan sedikit seperti apa persiapan dari Bribda Dimas dalam rangka menghadapi PON ke-21 ini. Siap untuk menghadapi PON ke-21 ini, saya berlatih selama 6 bulan, dan juga saya masuk anggota Polri lewat atlet pada Rek Pro 2022. Seperti apa Bribda Dimas menjadi juara dalam PON ke-21 ini? Seperti apa perasaannya? Siap, saya merasa bangga atas apa yang saya raih pada PON ke-21 ini. Mungkin ada hal lain yang ingin Bribda Dimas sampaikan? Siap, saya berterima kasih kepada Kapolda Aceh, Pak Kapolda Aceh, dan KSPN Polda Aceh, serta seluruh masyarakat Aceh yang telah mendukung saya pada PON ke-21 ini. Baik Bribda Dimas, selamat dan sukses atas juaranya. Semoga di event-event olahraga berikutnya, Bribda Dimas dapat mempertahankan juaranya seperti pada PON ke-21 ini. Terima kasih telah menonton!